Terima kasih bocoran, tapi aku sih gak khawatir gitu, teman-teman nanti akan punya pembacaannya sendiri, seperti misalnya bagaimana Iola memandang dan membaca karya-karya Mbak Mela itu, dan bagaimana polarisasi yang memang diciptakan, sengaja diciptakan itu adalah salah satu modus yang ditemukan dari karya-karya Mbak Mela gitu. Walaupun ini diminta untuk yang satu dekade, ternyata Iola masih menceritakan yang pribumi-pribumi juga, yang 98. Oke, kayaknya aku jadi moderator lagi, tadi lupa memperkenalkan pembicara kita ya, mohon maaf. Sebenarnya saya udah nge-print profilnya Mira tuh segini banyaknya, nanti di-browsing aja ya. Profilnya Mbak Alia juga segini panjangnya, jadi nanti browsing aja kalau mau lebih jauh, tapi yang jelas Mira dan, Mira ini kurator dan penulis independen, yang aku sih kenal Mira karena pasti teringat Mira dan Lir gitu. Mira dan Lir, kemudian kiprah Mira di berbagai ajang-ajang internasional, The Apple dan lain sebagainya. Dan MDPL, yang proyek MDPL yang dikaliurang, jadi kupikir dekat sekali Mira dengan yang sifatnya multidisiplin, sains spesifik gitu. Itu singkatnya, nanti kalau mau bawa lebih jauh bisa browsing. Oke, Mira silahkan. Terima kasih. Ya, dengar ya. Eh, cukup jelas ya pakai masker. Maaf ya, saya... Ini lebih kencang nih Pak. Buat karaoke misalnya. Halo, oke. Oh, lebih kencang. Maaf, saya nggak lepas masker karena ini baru hari ke-9. Tapi tenang, sudah berhari-hari tanpa gejala, jadi seharusnya cukup aman. Jadi, beda dengan Mbak Alia yang mengikuti karya Mbak Mela sejak 20 tahun yang lalu. Mungkin kalau saya baru mengikuti karya Mbak Mela, berapa tahun ya Mbak Mela? Dari 2008 mungkin. Dari 2008 mungkin. Awalnya dari... Jadi modelnya Mbak Mela sekali. Gimana, nggak jelas banget. Nah. Oh, itu 2011. Sampai akhirnya beberapa kali bekerjasama dengan Mbak Mela untuk bikin pameran tunggal sekali. Tahun 2020 kemarin, sama untuk 900 NDPL. Sebenarnya ketika saya diminta untuk membicarakan tentang buku ini, pertama saya melihat dari buku sebelumnya gitu kan. Bahwa ini memang isi dari buku yang kedua ini, perbandingannya dengan buku yang pertama itu memang jauh ya. Bahwa ini lebih kedalamannya untuk buku yang kedua ini. Ise-isenya benar-benar dalam dan dibandingkan dengan si fitting room ini misalnya, itu secara isi dia lebih matang gitu. Meskipun saya punya pertanyaan di awal, bagaimana bisa kedua penulis ini, Iola maupun saya nggak akan membicarakan tentang tulisan Mbak Alia. Karena ada makanan Mbak Alia maupun saya tidak akan membicarakan tulisannya si Iola dan tulisannya Caitanya gitu. Kedua-duanya itu somehow, dua-duanya memiliki kecenderungan atau apa ya, kefulness, apa ya, punya suka, kayak suka banget gitu sama karya Pribumi-Pribumi dan High Inlander gitu. Nah, dua karya ini terus-menerus menjadi bahkan untuk tulisannya Iola, si Pribumi-Pribumi itu menjadi landasan nyaris seluruh tulisannya gitu kan. Kenapa? Kemudian Pribumi-Pribumi yang adalah di karya tahun 1998 dan High Inlander yang adalah karya di tahun 1999 gitu, itu justru mendapatkan porsi pembahasan yang begitu dalam di buku yang sebenarnya membicarakan tentang 2010 sampai ke 2020 gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa pemikiran di sini saya rasa kenapa mereka menjadi tertarik pada dua karya itu gitu. Pertama, mungkin mereka ingin membicarakan, somehow mereka tidak bisa lepas mungkin dari ke, apa ya, pemikiran mereka bahwa Mbak Mela itu bagaimanapun adalah pendatang gitu. Nah, itu menurut saya sebenarnya bahkan di buku yang pertama, padahal di buku pertama Mbak Mela sudah menegaskan gitu, dengan quote-nya sendiri bahwa karya saya tidak tentang identitas yang tercerabut sebagai Londo di Jogja. Dan tidak juga mengomentari tentang kelianan. Jadi pengalaman bulan balik atau pengalaman luar dalam, itu adalah justru observasi saya terhadap dunia sekitar gitu. Jadi sebenarnya itu bukan tentang pengalaman sebagai bule yang berada di Indonesia gitu, bahkan jauh dari itu. Nanti saya akan mengelaborasi ini ketika membicarakan bagaimana karya itu berubah, karya-karya Mbak Mela berubah dari periode 1993 sampai 2010 itu ke yang sekarang ini gitu. Nah, terus kenapa gitu kan, kenapa sih dua orang penulis ini punya tertarikan itu? Nah, saya pikir itu justru karena mereka memiliki jarak dari, jarak dari sini sendiri, dari Indonesia sendiri. Mereka adalah penulis yang berada di konteksnya masing-masing. Kemudian kebetulan kedua penulis itu lahir di dalam situasi internasionalisme yang syarat atas seni-seni yang berhubungan dengan pergolakan politik Southeast Asia. Nah, sehingga ketika mereka mencari karya-karya Mbak Mela yang langsung mengementari tentang pergolakan politik pada saat itu, kemudian pilihan akan jatuh kepada si pribumi-pribumi dan high-inlander yang itu nyambung gitu. Karena pribumi-pribumi ini dan high-inlander memang merupakan sambungan gitu. Nah, terus jarak ini kemudian dikonstruksi sedemikian lupa. Jadi mereka punya pandangan yang berjarak atas itu, punya harapan bahwa karya-karya seniman Southeast Asia tentu saja politis gitu kan. Nah, tapi juga mereka memiliki bayangan atas politik identitas, tapi karya itu sendiri, karya pribumi-pribumi itu mempermainkan jarak ini tadi dan mempermainkan konstruksi identitas ini tadi. Jadi, kalau yang belum tahu, karya pribumi-pribumi itu adalah ketika di tahun 98 Mbak Mela terkejut dengan adanya riots, pemerkosaan untuk wanita-wanita Cina dan kebencian etnis saat itu. Kemudian Mbak Mela membuat respon secara langsung dengan memasak kodok gitu kan. Memasak kodok, menggoreng kodok. Tapi yang diajakin untuk menggoreng kodok ini adalah sesama bule gitu kan, sesama bule. Kenapa? Kalau pribuminya adalah pribumi bule, itu nggak apa-apa. Tapi kalau non-pribuminya adalah non-pribumi bule, itu nggak apa-apa. Tapi kalau non-pribuminya adalah Cina, itu kemudian masalah gitu. Nah, kemudian ketegangan itu dipermainkan lagi gitu. Jadi, khusus untuk karya yang ini, justru kelondoannya Mbak Mela ini bermain-main di situ gitu. Terus, untuk saya dua pilihan ini adalah pilihan yang berusaha untuk membuktikan asumsi gitu kan oleh penulis-penulisnya. Meskipun di waktu yang sama, jarak itu justru yang memberikan pandangan segar atas apa yang biasanya sehari-hari, namun kemudian dilihat lebih penting gitu. Nah, itu kemudian masuk ke poin saya berikutnya, yaitu bahwa karya-karya Mbak Mela itu biasanya memiliki sensitivitas yang begitu dalam dan observasi yang baik atas kondisi-kondisi sosial gitu. Nah, umumnya yang dilakukan Mbak Mela ini merupakan komentar-komentar sosial gitu kan, merupakan respon-respon. Nah, berangkat dari, itulah kenapa karya-karya Mbak Mela itu banyak sekali yang terus jadi, apa ya, jadi banyak banget gitu. Kalau kita hitung misalnya untuk instalasi dan kostum, di tahun 1993 sampai 2009 misalnya itu ada 40, berapa nih? 43 karya, kemudian 2010 sampai 2019 ada 68 karya, itu gila-gilaan, dan mungkin tiba-tiba kenaikan dalam dekade 2010 sampai 2019 itu karena posisi Mbak Mela yang sudah tidak lagi berada di sehari-hari dicemeti, sehingga karyanya sebenarnya menjadi baik banget gitu. Tapi juga itu bisa dilakukan karena banyak karya yang kemudian menjadi sosial komentari gitu. Sehingga kalau saya lihat, sebenarnya kadang-kadang saya melihat karya seniman itu kayak gini, bahwa seniman berkarya itu seakan-akan sedang membuat buku gitu kan, terus ketika mereka membuat pameran bunggal itu adalah kumpulan atas beberapa chapter yang kemudian menjadi satu yang utuh gitu. Nah, dalam karyanya Mbak Mela itu biasanya karya Mbak Mela itu merupakan semacam iseh-iseh gitu loh, iseh-iseh yang terlepas gitu, yang berkomentar pada hal-hal yang event-based misalnya kayak gitu. Kayak misalnya kampanye presiden, atau apa sih bencana alam gitu kan, earthquake, terus reformasi, order baru misalnya, bahkan sampai hal-hal yang sesepele rambut shaggy gitu. Di tahun 2009, eh 2008 gitu, ketika semua cewek-cewek gaul itu rambutnya potongannya shaggy, kemudian Mbak Mela merasa kenapa semua orang rambutnya sama nih gitu. Nah, itu kemudian menjadi karya yang ini, yang ada di depan sendiri itu. Ini, nah ini lebih jelas. Gitu kan. Nah, kemudian menjadi karya-karya yang sifatnya lebih sosial komentari. Nah, kalau posisinya kayak gitu, kita bisa melihat lagi melalui, kita berbalik justru. Kita tidak melihat karya Mbak Mela dari melihat Mbak Mela maupun melihat karyanya. Kita berbalik dan terus kelihat melihat landscape-nya. Sebenarnya, ketika kita lihat dalam rentang waktu bertahun-tahun itu, dan kita lihat landscape sosial dan landscape politiknya, itu sedang terjadi apa gitu kan. Nah, itu aku rasa salah satu yang bisa cukup asik untuk melihat landscape politik sosial yang terjadi pada saat karya itu dibuat gitu. Jadi, kalau kita melihat lagi, oh dari fase ini berarti sedang terjadi apa gitu. Fase ini berarti sedang terjadi apa gitu. Nah, dalam pemikiran itu, kemudian sebenarnya perkembangan karya Mbak Mela dari tahun 2010 ke 2020 itu gimana sih gitu kan. 2010 sampai 2019, itu ketika karya-karya dalam periode sebelumnya, itu banyak yang lebih berupa political art. Karya-karya dengan tema-tema politis, meskipun tidak judgmental, seperti tulisan Yola itu menjelaskan bagaimana karya Mbak Mela itu tidak mengambil posisi, tetapi membiarkan penonton memiliki interpretasi yang majemuk gitu. Jadi, bebas mau diinterpretasikan seperti apa. Namun, untuk saya perubahannya adalah ketika sebelumnya tema-tema politis digunakan, kemudian sekarang art as politik, jadi bagaimana seni menjadi pilihan politisnya gitu. Sehingga karakteristik karyanya itu terus banyak yang keluar, kayak misalnya risetnya lebih panjang, kemudian membicarakan tentang hal-hal yang lebih, apa ya, kayak misalnya hubungan antara hasrat dan penggunaan uang, produksi, overproduksi, ataupun apa ya, arsitektural yang dibutuhkan manusia pada saat ini. Jadi sebenarnya sudah ngomongin antroposin gitu kan, tapi dengan berbagai caranya misalnya gitu. Terus kemudian, tiba-tiba ada banyak karya yang membicarakan tentang banyak riset yang berkaitannya justru dengan kolonialisme. Misalnya, untuk IOU itu cukup panjang. Itu adalah tentang body politics dan politik berpakaian, dan bagaimana itu digunakan untuk mengontrol suatu society kayak gitu misalnya. Terus kemudian ada karya tentang teh misalnya. Itu risetnya cukup panjang dari 2012 sampai 2014. Kemudian itu lagi-lagi membicarakan tentang politik makanan misalnya gitu kan. Politik, kasus itu politik teh gitu pada masanya. Aku rasa itu sih sebentar, terus coba lagi ya. Hubungan antara arsitektural dengan proporsi tubuh manusia dan hubungannya dengan ekologi misalnya. Itu sih, sampai saat ini. Sebentar, berantakan sekali, maaf ya. Oh, nah terus habis itu di dua tulisannya si Iola dan Caitanya, itu kemudian mereka mulai menjelaskan, berkembang. Tulisan itu berkembang untuk membicarakan tentang bagaimana Mamela itu posisi kosmopolitanisme ini gitu. Bahwa kosmopolitan desire that is exceed the limit of birth and race gitu kan. Jadi sebenarnya udah lewat dari situ gitu kan. Nah, terus kemudian kita bisa melihat bahwa internasionalisme pada masa itu, di tahun 90-an gitu, bandingannya dengan pola-pola internasionalisme yang sekarang, yang global yang seperti sekarang ini, karya-karya yang diharapkan keluar itu kira-kira seperti apa gitu. Nah, itu juga sempat dibahas oleh Iola maupun oleh si Caitanya gitu. Bahwa kemudian menjadi global itu berarti terlibat percakapan-percakapan yang lebih global, kayak gitu. Nah, kemudian yang dilakukan menurut si Iola ini, kemudian yang dilakukan Mamela adalah dengan memiliki standar, bukan standar ganda, maaf sebentar, apa istilahnya dia? Oh, benar yang dog-dog itu. Kemudian dia membicarakan integrasi dan komparasi relativisme, perspektif ganda. Sehingga dia sudah mulai memiliki untuk karya-karya yang diajukan di dunia internasional, kemudian sudah dari awal itu sudah ada perspektif ganda yang tidak melulu menjadikannya harus berbentuk seni dari Indonesia, tidak lagi hanya membicarakan tentang isu-isu lokal yang sangat terikat dengan keindonesiaan, tapi kemudian memiliki, bisa dimaknai secara lebih global, kayak gitu. Gitu sih. Saya rasa itu adalah gambaran dari dekade terakhir ini. Terima kasih. Terima kasih, Mira. Boleh tepuk tangan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, karena tadi sebelum, bahkan sebelum acara ini ada itu, netizen sudah nitip-nitip pertanyaan. Netizen yang maha kuasa. Netizen yang maha kuasa. Tapi teman-teman yang ada di sini, aku kasih kesempatan dulu deh, sebelum aku tahan pertanyaanku. Sebenarnya aku masih penasaran dengan ini, statement dari Mbak Alia sama Mira, terutama untuk siarkan ini, ngesiarkan kecenderungan artistik di 10 tahun ini ya, yang menonjol di 10 tahun ini, dan mungkin belum ada di 10 tahun sebelumnya. apa yang betul-betul menandai 10 tahun ini. Ini kan kira-kira satu dekade lah ya, apa yang hadir dan itu bisa dikatakan relatif baru dalam perjalanan panjang kekaryaan Mbak Mela. Dan itu bisa jadi, apa ya, trajektori mungkin. Aku penasaran dengan itu. Dan mungkin nanti akan mengundang banyak rasa penasaran teman-teman lainnya. Sama mungkin ini ya, dari perjalanan panjang Mbak Mela ini, dan banyaknya karyanya yang disebutkan Mira tadi, ada keterplesetan, keterpotensi-potensi keplesetnya itu ada di mana, yang kira-kira karyanya kayak ada di, ini nih, kayaknya sensitif. Entah itu dari presentasinya atau keterbacaannya. Aku pengen kita ngobrol di itu juga. Dan seberapa, kemudian karya-karya konseptual, kemudian mungkin pada khususnya karya-karya Mbak Mela ini juga masih perlu untuk kita hadap-hadapkan dengan, katakanlah, ilmu sosial, humaniora, kemudian perbincangan dalam demokrasi. Aku pikir bisa ya kita tarik ke situ secara umum, ataupun nanti akan disebutkan beberapa contoh karya-karyanya. Dan untuk Mbak Mela, aku juga penasaran, kritik apa sih Mbak yang sejauh ini tuh, terngiang gitu Mbak. Mungkin nanti bisa di-sharekan ya, di sini. Yang itu, kritiknya betul-betul bikin galau, gitu, nggak bisa makan, daruan makan, nggak mau mandi, nggak mau jalan-jalan. Saya itu kayaknya. Oke, teman-teman yang mau nanya, boleh banget. Sabar dulu, sabar-sabar, kita cuma punya kuota 2. Oke, silakan Kak Jan, di sini, biar bisa direkam dan didengar teman-teman. Iya dong. Iya dong, berdiri di sini loh Kak Jan. Ngomong aja nggak apa-apa ya? Kedengeran nggak? Netizen nggak dengar? Netizen nggak dengar? Iya, netizen nggak dengar. Cik, aku mau nanya sama Mbak Mela, sama Mbak Alia, dalam proses dapurnya nih, proses karya penciptaan dan risetnya. Pertama, bagaimana, bentar bingung, mensinkronkan riset dengan karya. Karena, pengalaman saya, kadang, fokus ke riset, terus nggak jadi-jadi karyanya. Dan, bingung, tersesat gitu. Terus, kadang juga, aku ngeliat, beberapa teman-teman yang komentar, karyanya bagus, tapi risetnya kurang, atau risetnya bagus, tapi karyanya kurang gitu. Lalu, bagaimana menampilkan riset dalam karya? Terus, yang terakhir, apakah riset harus terlihat? Oke, terima kasih. Terima kasih, Kocan, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin nanti akan ada mystery box dari Iva Shop, ya. Tidak harus untuk penanya, sih kayaknya. Kita ganti deh peraturannya. Sebenarnya, kita siapkan mystery box. Itu untuk teman-teman disini yang kriteria dan kategorinya kita rahasiakan. Macam mystery. Oh, tadi Jessica ya? Yes? Mas Nanang juga ya? Oke. Jessica dulu atau Mas Nanang dulu? Jessica. Jessica mau disini? Sini dong, Jess, sini. Aku mau tanya sama Bapak Cikawa dan Bapak Cikawa dan Bapak Cikawa dan Bapak Cikawa dan Bapak Cikawa. Aku membaca ini, kemudian aku memilih Sampi-Ambang Cikawa dan Bapak Cikawa dan Bapak Cikawa dan Bapak Cikawa. Menurutku, itu menandakan keintiman posel dan seksualitas yang di jadi dan ke mana risetnya bernelak dan Bapak Cikawa. Karena kalau di situ seksualitas yang ditampilkan benar-benar semiopik atau tanah jendung tarik garis, tarik garis terpaham itu air di depan itu kan wow tajam sekali aku ingin tahu penjelasannya yang ini aja halaman 154 yang gak punya boleh beli titipan dari Iva Shop itu juragannya ada disitu terima kasih Jessica mas Nanang silahkan mas Nanang ya terima kasih perkenalkan nama saya Tana Karyanto ini mau tadi kebadan tampilan tadi kan ada isu tentang perempuan dan juga seks nah kira-kira apakah untuk isu tentang disabilitas itu juga sudah ada resen yang yang terakhirnya untuk seni rupa ini apakah kami sebagai kaum disabilitas juga bisa menikmati tiba-tiba karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan ini setiap kali saya mengunjungi galeri lukisan itu selalu mengatakan begini mohon maaf mas ini kalau gila-gila enggak boleh ini soalnya karyanya artistik sekali kemudian saya nanya mas aku itu juga bisa diri kelas ya mas aku juga ingin tahu seni rupa itu seperti apa nah kemudian waduh maaf-maaf mas perspektif ini kami belum bisa memberikan akses untuk pandangnya nah kemudian saya berpikir bagaimana kau saya menciptakan seni rupa ini saya berkautin ke saya seni rupa itu untuk menyebabkan ini ekosistem agar-gar komunikasi antara kenyataan disabilitas dengan orang yang non-disabilitas agar mereka juga bisa mengetahui segala lingkuh persoalan yang juga dialami oleh kaum dirabilitas ini kami juga sedang berada proses dengan kawan-kawan maya misah untuk menggunakan seni yang saya rupa sebagai seni rupa itu seni gambar yang bersuara jadi kami menciptakan seni- seni dan itu pun juga bisa dihormati oleh kawan-kawan semuanya kalau penasaran nanti lebaran ya akhir lebaran akan ditelitaskan di tempat ini karya saya yang sudah dua macam karya dan semoga ini juga bisa menjadi ekosistem atau penjumpatan bagaimana komunikasi antara kami dengan disabilitas agar mereka sudah tahu lingkuh permasalahan yang kami alami begitu Pak Mila anggapannya mohon anggapannya untuk isu disabilitas ini apakah sudah terima kasih semoga sukses terima kasih banyak mas nanang tiga pertanyaan bagus-bagus sekali untuk Baudari Chandra Jessica dan mas nanang terutama memang untuk Mbak Mela ya Mbak Mela silahkan mau jawab yang mana dulu terima kasih ya untuk pertanyaan pertama yang Mas Chandra apa namanya riset dan bagaimana kepentingan riset dan bagaimana sejauh mana riset harus bisa dilihat dalam karyanya saya pikir kalau aku lihat kembali kepada apa ya karya yang saya menciptakan selama 20 atau 30 tahun ini hampir setiap kali prosesnya berbeda jadi tidak ada satu pola jelas aku harus riset dulu terus berikutnya begini berikutnya begini aku menganggap kata riset seperti apa ya kadang-kadang sesimpel seperti mencari inspirasi jadi bagaimana kita menyeleksi sesuatu dimana kita mau fokus pada hal tertentu itu sudah itu sudah riset menurutku artinya kalau kita memilih sesuatu untuk fokus pada sesuatu artinya otomatis kita akan menggali sesuatu dan nanti kita bisa mencari beberapa macam jalan untuk menggali itu jadi bisa banyak membaca bisa menginterview orang bisa ke pasar beringajo untuk mencari apa bisa macam-macam bentuk dan proses itu juga bisa sangat panjang bisa sangat pendek ada beberapa karya dimana ada sesuatu yang aku ini tertarik aku harus ngomong mengenai itu terus mungkin tidak mungkin beberapa tahun saya tidak tahu bagaimana aku membicarakan hal ini lewat karya seni gitu tapi bisa tiba-tiba aku bisa menemukan bentuk untuk apa ya untuk bicara lewat karya cinevisual mengangkat masalah tertentu gitu artinya selama beberapa tahun dimana aku tidak sebetulnya tidak apa ya tidak langsung mereset atau apa tapi pasti ada kita mendalami masalah tertentu gitu kita mungkin karena lihat sesuatu di TV atau kita ke wilayah mana gitu jadi karya aku juga aku semacam go with the flow aku sangat spontan dalam dalam perkembangan ini sebetulnya tapi artinya juga aku selalu coba terbuka terbuka untuk ya sensitivitas seperti tadi dibicarakan mereka juga bahwa kita hidup di sini kita dapat banyak berita terus kita harus mensaring sesuatu yang bisa berguna buat kita dan untuk itu di sharing lagi lewat karya seni itu ada proses cukup lama juga gitu nah itu menurutku itu semua bagian dari riset itu dan ya kadang-kadang gampang kita langsung ada solusi oke karyanya harus dengan bahan itu bentuk ini dipamarkan di situ tapi kadang-kadang juga ya mungkin perlu lama risetnya dan perlu nunggu lama sampai tiba-tiba saatnya untuk cocok gitu loh seperti aku udah lama ada ide mau bikin sesuatu dengan sawah kerja dengan petani di desa mengangkat masalah mereka bagaimana posisi petani zaman sekarang ini upamanya tapi aku belum menemukan bentuk atau saatnya gitu tapi itu selalu ada di kepala bu upamanya ya ya itu aja sih jadi sebetulnya aku pikir tidak ada kita sebagai siniman karena kita juga ya berhubungan dengan kreativitas kalau kita bikin terlalu banyak pagar buat kita sendiri kita gak akan maju juga jadi keterbukaan itu sambil kita berkembang dan sambil kita mencari dan apa ya ya memposisikan diri kita juga dan kita melihat urgensi juga jadi apa yang perlu di riset apa yang perlu disampaikan lewat karya aku juga melihat karya kita sebagai semacam alat komunikasi dimana kita menjembatani publik jadi bukan hanya kita bikin karya buat dirinya sendiri kan jadi dan untuk siapa kita bicara kepada siapa lewat karya kita sebentar itu aja ya terus Jess terima kasih untuk pertanyaan mengenai Feeding the Nation itu karya yang saya buat tahun 2019 dimana saya juga menganggap bahwa kita sekarang ini tidak bisa hanya bicara mengenai masalah-masalah lokal atau dimana masalah lokal itu juga menjadi sangat masalah global dan sebaliknya gitu nah yang karya itu dimana ada keran di susu dan air bisa mengalir disitu itu sebetulnya membicarakan mengenai dunia yang menuju ke kastro 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 dan dimana air dan ya masalah lingkungan polusi tapi juga makanan untuk dunia ini menjadi masalah jadi seperti sekarang perang ukrain tiba-tiba tidak ada lagi gandum mungkin panen gandum di ukrain itu menjadi masalah masalah global jadi bukan di ukrain tapi justru masalah di afrika dimana nanti akan ada kelaparan lebih parah gitu nah jadi feed indonesian itu tentang itu jadi sebetulnya karena itu tidak terlalu langsung tentang seksualitas tapi lebih mengenai hal kecil yang berhubungan dengan badan kita bisa menjadi berhubungan dengan kita semua berhubungan dengan dunia ya jadi seperti air susu juga kesehatan ibu itu juga menjadi bagian dari kepentingan untuk selamatkan dunia ini terima kasih ini bapak siapa Nanang Pak Nanang terima kasih banyak juga untuk pertanyaan mengenai disabilitas lingkungan komunitas ini saya tidak pernah secara langsung bekerja dengan komunitas ini dan juga tidak secara langsung pernah bikin karya untuk orang yang ya dengan beberapa indera mata yang kerja atau tidak kerja tapi beberapa karya yang saya menganggap indera itu sangat penting itu bagian dari kita dari manusia dan tahun 2011 sampai 2014 saya bikin banyak karya yang berhubungan dengan indera sebetulnya dan ya saya sangat terbuka untuk satu saat bikin karya mungkin lebih langsung untuk komunitas ini aku saya pikir itu sangat penting dan terima kasih untuk ingatkan kembali untuk kita semua sebetulnya ya bahwa ini sangat penting dan juga saya merasa sayang Bapak dapat pengalaman seperti itu pada waktu mengkunjungi galeri bahwa tidak bisa masuk dan karena hanya ada bahan visual aku saya pikir Bapak harus lebih ngotot lebih keras juga mau masuk dan mau lihat dan juga biar cinema juga lebih sensitif tentang ini untuk bikin karya untuk kita semua jadi inklusif terima kasih banyak Pak mungkin saya menjawab dulu tadi pertanyaan disis ya sebenarnya bisa ditengarai gak sih perbedaan yang signifikan antara karya-karya Mbak Mela di periode sebelumnya dengan apa yang terangkum dalam ini ya di 2010 sampai 2020 pertama aku setuju dengan Mira mungkin karena gak langsung lagi menangani cemuti Mbak Mela jadi jauh lebih produktif nah itu saya kira juga kemudian membentuk perbedaan cara kerja jadi ada satu metafor satu material yang kemudian muncul beberapa kali dalam karya-karya walaupun ini sih sebenarnya juga terjadi di kulit binatang itu kan muncul beberapa kali kulit ular jadi Mbak Mela dulu sering sekali bikin karya kulit kodok kulit ular kulit buaya nah misalnya tadi Jessica sudah bicara tentang karya feeding the nation sebenarnya ada juga material yang sama dan gagasan yang titik pijaknya hampir sama itu di yang murni itu apa mbak judulnya karya murni itu apa yang Mbak Mela merespon murni kita lupakan judulnya banyak banget sama rakus rakus juga sebenarnya juga menggunakan imaji yang sama payudara perempuan gitu dan yang murni tadi jadi saya kira ada kesinambungan makin lama karya-karyanya itu berkesinambungan antara satu seri dengan seri lainnya walaupun konteksnya berbeda ketika menciptakan karya untuk mengenal murni yang tentu saja diberi konteks baru tidak kemudian itu pure passion tidak melulu tentang murni sendiri nah karya rakus misalnya saya kemudian menafsir itu dalam konteksnya dengan sosok durga karena payudaranya mungkin apa ya maaf disini aku harus ngomong maaf gak sih kalau payudaranya melorot kata-kata itu tapi konstruksinya ya konstruksi payudara melorot itu sering dihubungkan dengan sosok perempuan yang tua yang organ reproduksinya mungkin dianggap gak bekerja lagi dan lebih jauh lagi ketika kita bicara mitologi yang seperti durga calon aram yang membicarakan perempuan-perempuan tua kita memposisikan perempuan itu dalam sebagai evil gitu ya sebagai musuh sebagai orang yang dianggap punya kekuatan jahat gitu nah saya kira Mbak Mela di tahun-tahun ketika menjadi sangat produktif itu bisa mengolah satu material dalam bentuk yang sangat berbeda-beda misalnya dari gagasan payudara yang turun itu menjadi rakus kemudian feeding the nation jadi itu menurutku menarik bagaimana trajektori gagasan berpindah dari satu tempat ke tempat lain tapi masih menggunakan bahasa visual yang sama lalu yang kedua gak tau ya ini mungkin pengamatanku sendiri tapi bisa jadi aku salah jadi ini jawaban yang harus ditelaah lagi metodenya lebih terasa jadi seperti seniman lokal aja gitu saya gak merasa Mbak Mela sedang jadi seniman dari luar yang sedang bertandang ke Indonesia atau bertamu ya cara pandangnya caranya melihat walaupun tetap ada bias jarak yang tadi disebut Mira aku setuju sekali tapi sudah sangat dekat dengan orang lokal itu sendiri misalnya saya suka sekali project yang Mbak Mela feature itu menampilkan menampilkan kelompok-kelompok pang di Jatiwangi gitu itu menurutku benar-benar seperti ya Mbak Mela orang dari sini datang ke sana karena fenomena pang kan sebenarnya bukan fenomena yang eksotis gitu ya menurutku itu ya bagian dari kenyataan sehari-hari di kota pinggiran seperti Jatiwangi tapi kemudian dimunculkan sebagai karya gitu jadi dibandingkan cerita-cerita awal yang tadi disebut Mira pribumi-pribumi atau kayak Inlander atau Praline yang pertama Praline itu karya tentang ritual kematian di Bali tentang roh nyawa gitu menurutku karya-karya yang periode awal ini jauh punya beban apa kalau bukan eksotisme mungkin apa ya keinginan untuk menggali spiritualitas menggali nilai-nilai inner yang bagi orang luar itu menarik gitu nah yang sekarang menurutku dia benar-benar kayak kita-kita ini kalau lagi pergi apa yang difoto apa yang menurut dia menarik itu hampir sama dengan orang lokal itu yang menurutku kelihatan sekali ya di periode periode 2010 ke 2020 termasuk juga perjalanan perjalanan ke banyak tempat di Indonesia itu kalau kemungkinan terpelesetnya saya pernah membawa karya Mbak Mela itu bersama Valentine ke Dubai itu judulnya apa ya emblem-emblem itu The Postmodernist jadi Mbak Mela membuat jubah jubah yang seperti burka sih memang bentuknya benar-benar hampir kayak burka lalu kita perform itu aja saya cari orang untuk mau perform gak gampang dari emblem obat kuat laki-laki jadi jamu-jamu itu loh kalau teman-teman di di mana toko-toko kecil yang jual jamu itu kan menarik banget kan ininya sampul cover cover jamunya sama Mbak Mela dijahit jadi burka hampir mirip burka terus kita kelilingkan di Dubai itu memang cukup membuat ini ya hampir terpleset karena reaksi orang-orang di sana cukup keras gitu karena mereka melihat itu simbol identitas dari kelompok tertentu yang kemudian dijaksatepus dengan dijajarkan dengan image laki-laki yang separuh telanjang atau walaupun mereka enggak begitu tahu sih konteks tentang obat kuat di sini jamunya tapi ya itu kadang-kadang terplesetnya itu ketika ada mistranslasi ya dari tafsir-tafsir ketika satu karya dibawa ke tempat lain yang karena waktu itu ketika membuat karya Mbak Mela enggak membayangkan itu akan ke wilayah Arab ya jadi saya sempat mendapat banyak pertanyaan tentang itu tapi itu selalu saya justru menganggap hal-hal seperti itu yang menarik percakapan-percakapan yang muncul dari moda-moda translasi konteks ya dan menurutku disitu gunanya seni juga kalau buat aku yang berubah banget adalah waktu risetnya emang banyak yang berkelanjutan meskipun benar juga bahwa tadi penggunaan kulit-kulit binatang itu muncul berkali-kali di era 90-an sampai awal 2000-an gitu tapi kemudian di tahun 2000-an belakangan ini yang akhir-akhir itu lebih banyak karya-karya yang risetnya lebih panjang lebih dalam gitu dan dipresentasikannya satu-satu gitu kayak misalnya si teh itu Lord of the Tea terus kemudian teh yang apa ya blinker blinker view blinker view yang dimana blinker view keluar dalam beberapa versi misalnya si IOU itu juga cukup panjang dan cukup ini jadi menurutku itu sama benar bahwa ketika sebelumnya itu seperti masih berhati-hati dengan keberadaan jarak itu tadi kemudian yang di dekade yang berikutnya ini sudah lebih emang lebih terasa lokal kayak kemudian membicarakan tentang meskipun tidak langsung membicarakan tentang 65 misalnya tapi kemudian kayak misalnya penggunaan si lubang buaya itu kan sangat apa ya erat asosiasinya gitu untuk kemudian membicarakan itu itu menurutku adalah pendekatan seperti seniman lokal pada umumnya gitu jadi sudah tidak ada tidak ada keraguan jarak itu udah udah gak ada terus apalagi ya ketikapun Mbak Mela masih membicarakan tentang katakan animisme spiritualisme atau apa karena itu di 2010 kebelakang itu cukup sering dibahas tapi kemudian itu lebih dibahasnya dari sudut pandang bagaimana itu menjadi lagi-lagi tinggalan kolonial gitu untuk apa sih terkikisnya pengetahuan-pengetahuan lokal ini kemudian disikapi sebagai bentuk pengetahuan lokal daripada disikapi sebagai eksotisme itu tadi tidak seperti ketika awal-awal yang masih merabah-rabah untuk lo kayak gitu ada apa ya ada pola pikir ada gis dan ada kesadaran yang berbeda gitu yang udah berkembang dari dari situ gitu lebih lebih percaya dalam menikapinya terus aku juga penasaran kenapa ada banyak sekali karya yang itu tuh berulang maksudnya berulangnya tuh kayak tema itu sering muncul yaitu peranakan peranakan tuh kenapa ternyata cukup sering muncul ya di Mbak Mela apakah itu Mbak Mela tuh punya apa Mbak Mela punya apa sih namanya justru keterikatan di situ karena peranakan itu bagaimanapun adalah berasal dari mana kemudian menciptakan tradisinya sendiri yang tidak terlepas dari akarnya tapi juga terasimilasi dengan posisi di sini gitu sehingga menjadi tidak lagi menjadi in between neither here neither there gitu tapi kemudian menjadi dua-duanya sekaligus gitu di sana dan di sini juga gitu kan kemudian peranakan adalah turunan dari itu gitu apakah karena itu kemudian Mbak Mela terus itu kayak berulang gitu animisme maupun itu itu kayak sering politik tubuh gitu terus bahwa artis politiknya itu kemudian lebih kerasa gitu udah menjadi sikap kemudian ketubuhan terus politik berpakaian gitu kan feminisme tanpa perlu diomongin gitu itu udah menjadi bagian dari sikap gitu gitu gitu